Orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang sebenarnya bangkrut adalah orang yang datang dengan membawa pahala puasanya, sholatnya, banyak pahalanya, sholatnya, pahala puasanya, hajinya, umrohnya, banyak lah. Tapi di samping itu, di samping banyak amalnya, dia juga banyak melakukan kezoliman terhadap orang lain, mencacimaki seorang, menghibah seorang, mencederai kehormatan seseorang, memfitnah seseorang, mengambil harta seseorang, bahkan membunuh seseorang. Ini kemudian, walaupun tadi dia pahalanya sudah segunung, sudah besar sekali, Allah SWT memberikan dari amalnya itu, yang segunung itu diberikan kepada orang yang pernah dizolimi, sebagai pembayaran dari kezoliman yang pernah dilakukan.